Saya tanya kepada Ustadz K, Ustadz ijazahnya kemana? Ustadz K mengkontinumasi bahwa terampas. Teman-teman pada kali ini saya mengajak kita kembali untuk melihat seorang Ustadz yang terus mengaku-ngaku seorang lulusan STT dari Jakarta, lulusan ISDWA Leiden Belanda, dan lulusan ISDWA Haifa Israel. Dan bahkan ia mengaku-ngaku seorang mantan pendeta. Lalu ketika kita mempertanyakan keautentikan di mana dia ditabiskan sebagai pendeta, namun orang ini terus ngibut dan tidak mampu ia menunjukkan data tersebut. Nah, pada kali ini seorang Ustadz yang mengemukakan alasan mengapa Ustadz itu atau disebut dengan Ustadz Kainam tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Ketika dipertanyakan, inilah alasannya. Kayak Ustadz K ini, Ustadz K pertama kali saya mengenal beliau, udah lama dulu, pertama kali ketemu Ustadz. Saya tanya kepada Ustadz K, Ustadz ijazahnya kemana? Ustadz K yang mengkontinumasi bahwa terampas. Ya sudah, kalau ijazahnya terampas, kita tidak bisa melihat dari bukti secara otentik. Kalau sudah terampas, mau bagaimana lagi kita? Mau bicara apa itu? Ambil kemana? Kan begitu Ustadz? Nah, itu lagi ya teman-teman, alasan yang dikemukakan oleh Ustadz Ipung Atria. Mengapa Ustadz Kainama tidak menunjukkan? Ijazahnya ketika dipertanyakan. Teman-teman, apakah Anda yakin alasan semacam ini? Kalau saya, saya tidak yakin dan percaya alasan-alasan semacam ini. Alasan semacam ini hanya menghindar, supaya tidak dipertanyakan. Teman-teman, Ustadz Ipung Atria menanyakan kepada Ustadz Kainama, Ustadz di mana ijazahnya, Pak Ustadz Kainama? Lalu Ustadz Kainama menjawab, ijazahnya dirampas orang. Kayak Ustadz K ini, Ustadz K pertama kali saya mengenal beliau, sudah lama dulu, pertama kali ketemu Ustadz. Saya tanya kepada Ustadz K, Ustadz ijazahnya ke mana? Ustadz Kain mengkontinumasi bahwa terampas. Nah, teman-teman, kita tidak tahu siapa yang merampas. Apakah orang lain? Apakah gereja yang merampas? Ataukah STT yang dia klaim, dia sudah pernah seolah STT Jakarta. Nah, teman-teman, kita kembali melihat alasan yang dikemukakan oleh Ustadz Ipung Atria. Kayak Ustadz K ini, Ustadz K pertama kali saya mengenal beliau, sudah lama dulu, pertama kali ketemu Ustadz. Saya tanya kepada Ustadz K, Ustadz, ijazahnya ke mana? Ustadz Kain mengkontinumasi bahwa terampas. Ya sudah, kalau ijazahnya terampas, kita tidak bisa melihat dari bukti secara otentik. Kalau sudah terampas, mau bagaimana lagi kita, mau bicara apa itu? Ambil kemana? Kan begitu, Ustadz? Teman-teman, alasan ini sebenarnya mencari aman dengan tujuan supaya tidak dipertanyakan. Sekali lagi, alasan yang dikemukakan oleh Ustadz Atria ini sebenarnya untuk mencari aman dengan tujuan supaya tidak dipertanyakan. Kalau ijazahnya sudah dirampas, lalu, minta bukti apa? Tidak ada, sudah dirampas. Tapi sebenarnya ada yang jangkau di sini. Kalau mau berbohong, jangan berbohong tanggung-tanggung. Berbohong sepenuhnya. Kalau mau berbohong ya, selakai nama, ini taktik supaya Anda tidak dituduh. Membohong. Misalnya saya ini diculigai sebagai tersangka pencuri ayam. Lalu, jawaban yang paling aman ketika saya ditanya oleh polisi atau siapapun, pertanyaan yang begini. Saudara berada di mana pada saat kejadian hilangnya ayam si B? Misalnya. Maka, jawaban saya yang paling aman, yang tidak bisa dipertanyakan lagi. Saya sedang memancing pada waktu itu. Lalu, ketika ditanya lagi, lalu Anda bersama siapa? Maka, jawaban yang tepat supaya tidak dipertanyakan lagi adalah jawabannya saya sendirian. Jadi, kalau orang tersebut mempertanyakan lagi, mau tanya apa? Sementara saya sendirian yang memancing. Tidak ada orang lain. Itu kalau mau berbohong yang sepuluhnya supaya tidak ada, jelah. Nah, tapi di sini, Anda mengatakan dirampas. Kalau ustadz kain nama mengatakan bahwa ijazahnya sudah dirampas, mengapa Anda tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib? Ataukah Anda berkata, ya sudah biar dirampas, tidak apa-apa. Oke, jika benar, ijazah Anda sudah dirampas, itu sebabnya Anda tidak bisa menunjukkan ijazah Anda karena dirampas. Untuk membuktikan bahwa kain nama sudah pernah sekolah STT Jakarta atau STT, tinggal minta fotokopi ijazah Anda kepada pihak STT, di mana Anda sekolah STT. Ada dokumennya, pasti disimpan oleh lembaga STT tersebut. jika memang benar-benar saudara ustadz kain nama pernah sekolah tinggi teologi ya. Tetapi masalahnya adalah STT tersebut yang ustadz kain nama klaim pernah sekolah di STT Jakarta sudah mengklarifikasi secara tegas bahwa Agustinus Christopher kain nama tidak pernah diluluskan sebagai alumni STT Jakarta. STT Jakarta sudah mengklarifikasi dan membantah secara tegas bahwa saudara ustadz kain nama belum pernah diluluskan sebagai alumni STT Jakarta. Jelas ya. Kemudian ustadz ipung berkata karena ijazahnya kain nama sudah dirampas maka bisa dibuktikan melalui kapasitas kain nama sebagai mantan penderita. Akhirnya kita bisa mengkonfirmasi dari mana? Saya sampaikan di konten itu kita bisa mengkonfirmasi dari kapasitas beliau sebagai seorang mantan penderita. Bisa apa kan begitu? Karena ustadz kain nama bisa berbahasa Imrani bisa berbahasa Yunani dan dalam hal beliau mengajar ada kapasitas sebagai seorang mantan penderita. Pertanyaan saya kepada ipung Adrian sinodik apa yang mentabiskan kain nama sebagai penderita? Harusnya Anda jelaskan juga jangan hanya mengklaim lalu tidak ada datanya Anda ngomong lalu tidak ada datanya itu aspun sekali lagi sinodik apa yang mentabiskan ustadz kain nama sebagai penderita sehingga ia mengaku-ngaku mantan penderita. Sebenarnya orang kekristina tidak mau atau tidak butuh sebenarnya data-data itu karena Anda mengklaim diri sebagai seorang penderita lalu mengklaim diri sudah pernah sekolah STT mengaku-ngaku sudah pernah sekolah STT Jakarta maka orang banyak maka orang banyak bahkan ustadz-ustadz dari pihak sudah saudara kita muslim dan apalagi kekristina mempertanyakan kapasitas Anda supaya publik tidak bingung dengan ucapan-ucapan Anda apalagi Anda menyerang iman kekristina maka perlu dipertanyakan kapasitas lulusan dari mana bukan masalah Anda tahu bahasa Ibrani Yunani Belanda lalu dijadikan dasar bahwa ustadz kain nama sudah pernah lulus sekolah lalu dijadikan dasar bahwa ustadz kain nama mantan penderita jangan lupa di dalam proses untuk mentabiskan sebagai penderita bukan segampang membalikkan tangan ada proses-prosesnya orang bisa belajar banyak bahasa saya sendiri saya bisa berbahasa Inggris tetapi saya tidak pernah lulus sebagai lulusan akademik dalam bahasa Inggris tetapi saya bisa berkomunikasi bahasa Inggris mengapa saya bisa berbahasa Inggris karena motivasi saya untuk tahu dan mau berbahasa Inggris sekalipun saya belum lulus secara akademik jadi sekali lagi orang bisa belajar banyak bahasa berdasarkan motivasinya kalau seseorang melamar kerja lalu dibutuhkan di sana kepastas untuk bisa berbahasa Inggris maka orang tersebut belajar bahasa Inggris sekalipun dia tidak lulus di dalam akademik oleh sebab itu teruntuk kepada ustadz kain nama Amsal 4 ayat 24 buanglah mulut serum dari padamu dan jauhkanlah bibir yang dola kadalik dari padamu teman-teman demikianlah video saya kali ini sampai bertemu di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati